Lokasi dan cara mengambil 12 telur pascah di game Avatar World Teman-teman, durasi video ini tidak akan lama, jadi pastikan kamu tidak skip video ini Tonton sampai habis, kasih like dan subscribe buat kamu yang belum subscribe Oke, pertama-tama sebelum teman-teman mengumpulkan telur pascah di game Avatar World ini Teman-teman wajib untuk klaim hadiah dari Easter Egg Hunt ini guys Soalnya, peralatan yang kita butuhkan ada di dalam paket ini Paket Easter Egg Hunt ini akan secara otomatis tersimpan di game area Jadi untuk memulai perburuan telur, kita harus masuk dulu ke game area Kemudian mengambil keranjang yang ada di sini Keranjang ini gunanya adalah sebagai wadah telur-telur yang kita temukan Untuk kita bawa kembali ke tempat ini dan kita taruh di wadah besar yang berada di belakang Bang Raffi ini guys Lokasi telur pertama berada di dalam Toserba ini Dari kasir, kita bergeser ke sebelah kiri Dan dari sini kita bisa lihat Easter Egg-nya berada di antara telur-telur ini guys Oke, telur pertama sudah masuk keranjang Lokasi Easter Egg yang kedua berada di dalam rumah pohon Ini dia! Langsung aja kita ambil Lokasi Easter Egg yang ketiga berada di dalam toko sepatu Dari kasir, kita bergeser ke sebelah kanan Dan ini dia! Easter Egg yang ketiga berada di belakang boneka kelinci Lokasi Easter Egg yang keempat berada di dalam toko es krim Lihat botol-botol itu, Easter Egg-nya berada di belakangnya Kita taruh keranjang lagi Selanjutnya kita ke toko musik Dari lokasi DJ, kita geser ke sebelah kiri Dan itu dia! Lagi-lagi di belakang botol Easter Egg yang ke-enam berada di dalam mal Teman-teman langsung saja ke lantai dua Dari arah lift, kita geser ke kanan Dan itu dia! Easter Egg-nya berada di rak-rak itu Jangan lupa taruh keranjang ya Kita lanjutkan pencarian kita ke toko kawai Kalau sudah masuk, geser ke kanan sampai mentok Nah, itu dia! Apakah kalian bisa melihatnya? Yuk, kita ambil! Lokasi Easter Egg berikutnya berada di dalam toko kue Dari posisi kasir, kita geser ke sebelah kiri Dan itu dia! Easter Egg-nya berada di belakang teko-teko itu guys Kita ambil ya! Selanjutnya kita masuk ke dalam pet shop Kali ini telurnya berada di belakang akwarium Jadi kita perlu geser dulu akwariumnya Baru kita ambil telurnya Easter Egg yang ke-sepuluh berada di dalam sekolah Dari kelas, kita keluar lewat pintu ini Lalu buka locker nomor 8 Dan lihat apa yang kita temukan Nggak terasa, hanya tinggal 2 telur pascah yang tersisa Selanjutnya kita ke tempat penitipan anak Cari rumah-rumahan kelinci Keluarkan balita yang berada di dalamnya Dan sekarang, taraaa! Telur pascah yang ke-sebelah sudah kita temukan Easter Egg yang terakhir berada di dalam klinik Dari ruang pemeriksaan, kita geser ke kiri Dan di situ ada akwarium Telur pascahnya agak ketutupan Jadi kayaknya kita harus singkirin beberapa barang yang ada di sini Nah, ini dia guys Oke, sekarang kita sudah berhasil menemukan Semua telur pascah di game Avatar World Selanjutnya kita kembali ke Camp Area Keluarkan semua telur dari dalam keranjang Dan kita taruh di dalam wadah besar ini Lihat, apa yang terjadi Yeay! Berhasil guys! Misi kita sudah selesai Dan kita mendapatkan beberapa hadiah menarik nih Bang Raffi pengen tahu ini barang apa saja Silahkan tulis di kolom komentar ya guys Berhasil guys